Punya pacar enggak? Saya Vian dari channel VianFX Kali ini saya akan mewawancarai beberapa Cosplayer yang ada di event Bunkasai 2019 ini Tujuan dari wawancara ini bukan tuh Kayak mau buat survei atau gimana Tapi itu sebagai simulasi Latihan berkomunikasi Biar wibu enggak dianggap no life gitu Biar enggak dianggap no life yang enggak dianggap Anti sosial karena wibu enggak semua No life karena banyak wibu Contohnya ini aku dah Bersolosiasi, bercengkrama Ke semua kaum sejenis ini Kaum wibu semua ini Jadi ya, ayo Anime apa yang ini tonton? Tergantung sih Biasanya lebih suka ke action romance Sama over power Kalau salah satu contohnya ya Kayak Rakudosenokabulari Atau Gakusentoshik Atau yang sekarang-sekarang ini Ya anime-nya dia Dari sekai yang magi-magi-magi itu loh Oke kak dengan nama siapa? Nurhodepia Cosplay sebagi apa nih? Rem Dari? Dari anime mana? Anime Zero apa ya? Enggak sangat tahu Saya ini baru pertama kali Dan saya baru tahu isi remnya Ini dari Razor Razor Apa aja anime yang pernah ditonton? Ram Lutfi Lutfi Terus Boy, Viro Itu karakter bukan Apa lagi ya? Saya gak banyak tahu sih sebenarnya Oh jadi kalau dari yang kakak bilang Senarnya bukan anime lover Atau bukan ini begitu? Bukan anime lover Bukan ya, oke Ini hasil dari teman Oh, dari teman gitu Oke Dengan nama siapa? Danica Cosplay sebagi apa ini? Okita Soji Dari Fat Grand Order Anime apa aja yang tonton sekarang nih? Yang lagi ditonton Bungo Stray Dogs Season 3 Yang sekarang nonton Cuman itu Karena cuman itu Yang Ikemennya banyak Oh, Ikemen Punya ke Ikemen ya? Ikemen Apa tuh waifu? Usbando ini siapa gak? Usbando Fyodor Yang mau nomor berapa? Yang paling utama Yang nomor satu Fyodor Dostoyevsky Dari Bungo Stray Dogs Yang kedua Ichiro Yamada Dari Hypnosis Mike Oke Dengan namanya siapa? Adelani Adelani Kenapa datang bun kase ini? Apakah ibu atau bukan? Gak ada Karena udah suntuk aja Gak kegiatan Menghabiskan waktu ya? Oke Belum Oh, belum Tes 123 Jangan namanya siapa? Nama nickname itu Atau nama lakam? Nickname aja Biar naman V Sebagai karakter siapa ini? Hibiki Hibiki dari? Tadak Tepak doang anima apa? Hmm, pengetahuan ibuku Wengk Kan kulih? Iya Violet Oh, jadi ini dikosli violet nih ya? Iya Terus Banyak lah Musim Mini Tone itu apa aja? Aku lupa lah judulnya Pokoknya ada di anime baru Namanya Namanya Dengan nama siapa? Nama asli itu nama palsu Nama palsu aja biar aman? Milos Di event ini menjadi karakter siapa? Ricardo Milos Dari mana itu Ricardo Milos? Saya sih kurang tahu ya Tapi Lagi-lagi viral ya Saya coba-coba aja sih Cosplayer jadi dia Luna Apa sih? Kenapa jadi Ricardo Milos? Kayaknya Itu terlalu Apa gitu Menurut saya Ya Bagus aja sih Lucu gitu Karena Belakangan ini kan populer Ricardo Milos Banyak mimnya Jadi Mumpung Warna kulit sama Warna kulit sama? Oh gak aku Warna kulit sama Warna tropis sama Ya Coba lah Jadi Ricardo Milos Tapi gak pelanjang ya Menurut Ya itu Berkarifan lokal gitu ya Tau artika tau Ibu gak? Ibu itu kayak Semacam orang yang terlalu terobsesi Ke Jepang Dan dia Terlalu ingin Aku ingin ke Jepang Dia selalu mengikuti Semua tindakan yang dilakukan Orang Jepang Itu dia Udah Absurd lah Itu gak cacah Dibilang lagi Sebagai negara Plus 62 Ah Plus 62 Gak ngerti Indonesia Oh Indonesia Wibu Wibu Gak tau Apa itu Saya tidak Wibu soalnya Wah Ini Denia Atau gimana Saya tidak tau Kalau saya tau Saya musnahkan Wah Ada sudan Mempeci Wibu Dari awal ya Apa yang kakak tau Tentang Wibu I think Wibu itu Kayak Seseorang yang Terlalu fanatik Tentang Jepang gitu Fanatik dalam Artian gimana Fanatiknya itu Terlalu Suka makanannya Suka pakaiannya Acara pakaiannya Otakku sama Wibu Menurut kakak Beda apa sama Enggak Kenapa tuh Kalau otakku Hanya sebatas normal Doang Ya Sebatas normal Sekedar suka Tapi tidak terlalu Mengikuti kali Jadi Dasarkan psikologisnya Wibu otakku itu Beda gitu Beda ya Mungkin Beda Tau Isilah Wibu Apa itu Wibu itu Kalau menurut aku Orang yang suka anime Tapi dia itu Perlebihan Kayak Contohnya Ngoleksi Ngoleksi Karakter anime Itu sendiri Sampai dia Mau beli Bantel-bantel Wibu Wow Bantel Wibu Itu Jadi gak usah nyenyatan Bantel-bantel Wibu Tapi kayaknya Kalau dalam penjelasan itu Kayaknya Kalau kayak Alih-alih Ya mak Istilah Wibu itu Apa Kamu yang mengakui Wibu itu gimana Kalau saya sih Bukan Wibu Jadi Jadi apa Kalau saya hanya menikmati Ya anime-anime itu Karena apa Itu kan Bukan tontonan anak-anak aja Kan ada yang bilang Orang dewasi Bahwa anime itu kartun Nah Terus itu harus membedakan Mana itu kartun Mana itu anime Kartun dan anime itu beda Itu sama Kartun dan anime itu berbeda Kalau kartun Dia itu kan dari produser Kayak Disney Udah gitu grafiknya kan Beda dari segi grafik Sama seperti saya Pernah dikatain Wibu Karena datang ke sini gitu Alhamdulillah Gak ada Gak ada ya Oke Gak pernah cosplay anime Soalnya Jadi Ya game lah Game Pernah dikatain Wibu Pernah dibilang Wibu gitu Tiap hari sih di kampus Oh di kampus Enggak Enggak Kayak marah Atau gimana gitu Enggak sih Biasa aja Biasa aja Udah terima Udah pasra aja Enggak sih Karena kan Atau gak tahu Gitu aku ibunya Gimana Kamu disebut Wibu Enggak Mau gak disebut Wibu Boleh sih Terima Kenapa gitu Ya Gimana ya Saya juga sih Panati anime juga sih Panati di Jepangan Enggak salah juga sih Saya DJ Wibu Wah Wibu takut Teralah Enggak bersenai Bodoh amat gitu Bodoh amat Oke Punya pacar gak Punya Kira-kira pacar kamu itu Wibu atau bukan Kalau dibilang sih Dia udah tergolong Wibu Karena Dia terus terobsesi Ke jepangan-jepangan gitu Kalau Ya Aku sempaknya cowoknya Gunung-gunung lain Kan kalau cewek Wibu kan Dia punya semacam Husbando tuh gimana Siapa namanya Todoroki Apa gak cemburu gak Enggak sih Karena itu kan 2D Maksud gue ada gak Misalnya kayak Didoain gitu Sama 2D gitu Ya kalau diduain gitu Siya Nggak problem Karena kan dia itu Nggak nyata Nggak mungkin kan 2D itu bisa pegang tangan Dia Selamat malam Dan lain-lain Saya mau berjelasin Punya pacar gak Ini beneran Kayak absurd gitu Tapi Cuman nanya dong Jujur iya ada Misalnya nih Kakak punya pacar Seorang Wibu Tanggapan kakaknya Mau putusin Atau mau tetap Langgeng atau gimana Kayaknya jalanin aja Jalanin aja ya Nggak Nanti kakak Nggak annoying gitu Kayak mau bawa jokes-jokes Wibu gitu Nggak masalah buat kakak ini Cukup bilangin aja Mungkin atau Dikasih batasan gitu ya Dikasih batasan Jangan terlalu gitu Nggak harus diputusin juga Oke Kakak punya pacar? Ada Ada aja Aku ajak Suami Suami oke Misalnya suami kakak ini Seorang Wibu Menurut kakak gimana? Oke Oke aja Oke aja Nggak kayak mau Gimana misalnya ya Andoing gitu dengan hobinya Atau gimana? Enjoy-enjoy aja Enjoy-enjoy aja Jadi kakak kayak semacam Toleransi gitu sama hobinya Atau mungkin kakak Suami gitu Misalnya kayak Berhobi bareng gitu Ada pergiatan seperti itu Misalnya Munjungi event bersama gitu Atau berkosplay bersama Sayangnya suami saya Merupakan toko fiksi Nggak nih Toko fiksi Yaitu Husbandu saya sendiri Yaitu Husbandu itu lah suami Ini bukan Ini pacar dunia nyata Kalau dunia nyata Sayang sekali Dan untung juga Belum ada Belum ada Waduh Kasian Kasian Aku nggak tahu Tunggu Kasian Kriteria misalnya Pengen punya pacar Bukan-bukan Nggak harus ibu juga sih Seperti apalah Ini pemasannya Nggak tahu Aku random aja Ini nggak ada script nih Nggak mesti ibu Tapi bisa toleransi Dengan hobi aku Toleransi Yang bisa toleransi Yang memang Mau nemenin juga Yang mau juga Nguangkan waktu Untuk nemenin Kalau event kayak gini Saling melengkapi Saling menerima Apa satu Adalanya Apakah Kayak bucinnya Punya pacar Belum Belum Lagi nyari Lagi nyari Oh Sandainya punya pacar Tapi pacar kamu itu ibu Gimana perutmu Mau diapain gitu Matikan Bener matikan Karena Terlalu Anti sama yang terlalu Manjanya itu Perlebihan itu Itu paling nggak suka Nggak dibina gitu Biar nggak jadi ibu lagi Kalau dibina nggak bisa Apa salahnya kita binasakan Waduh Itu terlalu Ya ini terlalu kayak Jangan pintas gitu Daripada Daripada Mending di busnakan Apakah punya pacar? Bukan merayu Bukan merayu Actually Tadi Kan Saya kan perpisahan Kan Jadi saya udah 3 tahun Suka sama cowok itu Dan Dia baru tahu nama saya 2 hari sebelum Saya chat Jadi tadi saya tembak Perempuan Nembak cowok Oh Itu biasa sih Nggak masalah Diterima apa nggak Terima dong Selamat Ini pertama kali loh Pertama kali ya Si pacar nih Wibu atau nggak? Gamer Gamer Oh Suka dengan anime juga Atau kayak sekedarnya gitu Iya suka Suka ya Oke Jadi nggak ada masalah Kalau punya pacar seorang Bukan Wibu ya Gamer ya Ya bentar lagi juga putus Paling Oh kenapa gitu Karena Negatif Duh Duh Gitu Negatif ya negatif Positif Positif Oh dia kayaknya positif Saya negatif Jadi hasilnya negatif Waduh Logikanya kayak Bikin awa Depres gitu Punya pacar nggak? Hah? Punya? 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 Kira-kira pacar kami itu Wibu atau nggak? Nggak 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 Cuman ke anakku yang dekat gitu Banyak Wibu Cuman ke pacar Oh pacar? Nggak ya Oke Jika Tidak apa-apa sih Jika misalnya pacar Kayak ini Wibu Tanggapan Gimana? Tidak Pacar ku Wibu Semangat aku Oh semangat Gimana semangatnya tuh? Oh iyalah Ada-ada yang mau dilakuin Terkait ku Wibu ini Mode apa itu? Ya kan Kalau sama-sama Wibu itu kan Menurut aku ya Berarti kan sama-sama support Bungkas kayak gini Berarti kan ada support Kayak misalnya kan Kalau Wibu Biasanya suka game Aku suka game Jadi Punya bersamaan Ini pertanyaan paling sensitif Karena Gimana ya bilang Kayak Punya pacar nggak? Nggak Kenapa? Nggak bisa Gimana gitu Atau Pilihan hidup? Pilihan hidup Iya Iya Sandai punya pacar Menurutmu Kira-kira Pengennya pacarnya Wibu juga Atau gimana? Atau yang lain gitu? Wibu juga boleh Yang lain juga boleh Asalkan Asalkan punya Sesuai dengan tipe saya Sesuai dengan tipe Kira-kira asalkan punya Kayak bodo sama Yang penting Aku punya gitu Tapi ya tipe saya sendirilah Enak juga itu Yang main mie goreng Udah itu aja Tanya-tanya Iya Sekian dari wawancara kami Jadi Gimana menurut kalian Mengenai pendapat mereka Terkait topik Wibu dan pacar Apakah kalian yang setuju? Tidak setuju? Mau mengkritik pendapat mereka? Ada tambahan gitu? Komen di bawah ya Tujuan dibuatnya video ini Sama seperti Video sebelumnya sih Selain sebagai bentuk latihan kami Dalam melatih skill Bersolidisasi Biar ngeabsurd gitu Dan okur-okur gitu Juga buat mematahin Stereotipikal masyarakat Bahwa Wibu itu no life Kita Kita mematahkan itu Sebuah bentuk bullying Dari hinaan yang paling Overused Paling sering digunakan Andalan para Wibu Eji lah gitu Juga untuk mengungkapin Gimana perasaan orang-orang Yang kami wawancarain Ketika mereka Dikatain Wibu gitu Thank you yang buat Steven dan Koki Yang udah bantu aku Bikin konten ginian Terima kasih Jangan lupa like video ini Dan subscribe channel ini Agar mendapatkan info Sebutar anime Cosplay Dan kultur perwibuan Share video ini Ke teman-teman Wibu kalian Di grup anime Facebook Line Whatsapp Atau siapapun Yang juga seorang Wibu Karena dengan satu share Kalian bisa menginspirasi Satu orang Wibu Buat ikutan datang Ke event Buat Ikutan bersolidisasi gitu Dan mencari teman Sesama Kaum Wibu Ya Manusia butuhnya namanya Maklum sosial ya kan Dan jangan lupa Follow instagram saya Dan twitter saya Karena ya Saya biasa ngepost meme Dan ya Saya Vian Dan I will see you guys In the next video Matan ya